orang yang lagi putus asa itu sudah mengelakkan kawan di Dewi kaya zaman di neceh apik, seneng apik ini aku bolak balik kalau mau ngaji ini dulu kalau ngaji sampai santri-santri masalah utama kita sebagai orang salaf ini tradisi syukur itu tidak ada aku nganti saat ini aku bolak balik matur sampai santri-santri aku yang ngereceh sesyukur adalah santri kalau tidak sesyukur akhirnya rata aku santri merko masalah kita ini gampang ngeluh aku ini udah dalu ngaji, aku jujur mau ini sampai cotok-cotok rawurusan kita ini sebagai kia itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita yang ngeluh aku kerja melirikan nanti saat ini nanti suger-suger atau badi badi, aku nanti saat ini anakku lorokabe kita yang harus mentradisikan itu tidak kita toleransi kita harus mentradisikan syukur karena ayatnya jelas ma'ayaf alu wahu biadabikum insyaqartum wa'amantum Allah itu rabu wakal nyiksa kue selagi ini kue jadi tradisi syukur kalau tidak ada yang maharat kalau tidak ada yang susah tapi kita sebagai orang mu'min itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus bahkan ada ayat yang ekstrim fattakwa hala'allakum tazkur kalau itu takwa jadi orang syukur jadi orang ayatnya fattakwa hala'allakum tazkur kalau itu takwa jadi orang syukur karena kalau tidak syukur itu begitu kalau jangan memutu karena kami berlaku mereka berlaku jenis cacil yang rewel kalau anakmu repot mereka dipatih di pengiran kita menggiat-giat tahu orang wah tidak mati menggiat-giat karena itu diserahkan anak jadi anak anak cilik repot mereka dipatih di pengiran menggiat-giat nggak usah begitu anak syukur karena itu pewaris kita gue nak sumpah kisah hiburan ngambil anak bahwa kita kadang ribet mergong urus si cawi ya apa ya itu kan basah riah sekali kita ribet, tapi jangan ngeluh mau anak SSD SMP, saya kisah biaya kewayah sekolah SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar, ya saya anak merangsang sekolah ada kok ini dalam gelandangan, kok gue ngihah ngihah, ngihah anak sekolah biaya ngihah, ngihah, ngihah kok gelandangan ngihah, ngihah anak-anak ngihah-ngihah modern ya ngihah karena itu tadi, sampai Quran ngertik, kita ini mudah kegabah, gue ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, ditokoi Pak Karno kecewa gue memilih tokoh Sopo, nokoi awam Dewi, gue kita yang jembar dada saya itu gak pernah ngertik SBC sebagai presiden, kalau ngertik ya dia punya kebijakan apa, saya gak cocok, saya kritik tapi saya sebut halnya apa di presideni Soekarno di seorang yang kecewa, orang yang seri Pak Karno dia lewat demo, saat inflasi 600 gigit gulingnya Soekarno dia lewat demo, nyatanya di presiden Soekarno ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people tapi di presideni Habibie ya kecewa, karena sedih lagi, Habibie diurung, logoh tenanan kita ada pemilu kita itu presiden transi si, lu beneran, jadi kita ada pemilu kita itu presiden transisi umumnya presiden tidak dijamin konstitusi kalau ada presiden, ada sedih mau ada persiapan pemilu kita itu presiden transi saya ada yang diperti lagi maka mahasiswa, maka pakar-pakar kamu gak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden selesai aku baru menganggap kaya transisi rauhnya fatwa penting kaya transisi wuhh canggam orang nebar orang nebar yang dingetigus kecewa meneh dipecat sama gawati orang sempat mecat terus leren dewa rasa dipecat terus leren leren dewa ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan sama NO kecewa, sama Muhammadiyah kecewa sama apa saja kecewa itu kita harus mudah syukur bahkan ancamannya Quran kalau ini sakartum, lakzidhanakum kalau tidak syukur, tidak tambah walainkah fartum kalau tidak kafir, tidak tambah itu tidak ringan jadi tidak syukur, ditambah tidak syukur, istilahnya Quran ekstrim walainkah fartum, tidak adhabi kalau tidak kafir, siksa aku buang coba sekarang orang-orang yang stress yang tidak doyok vidin, yang roswagamu yang repot, setengah stress orang-orang yang lupa yang kiai, kakbeh dirasani tokoh kakbeh dirasani fenomena sosial apa saja dirasani perempal, perempul, kakbeh salah perempuan perempuan, perempuan, perempuan salah orang-orang dipikir tetap setuju saya sebagai pribadi tetap memilih NO atau maka mati itu artinya memang berbeda pemilih yang besar kalau memilih yang besar yang besar orang-orang yang besar orang-orang yang besar ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas butuh mainstream butuh sesuatu yang dimaklumi orang banyak karena aslul mongkar saya sering baca tentang kitab-kitab hadis aslul mongkar artinya sesuatu yang asing al-ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing sebab itu kita mengikuti yang al-ma'ruf al-ma'ruf adalah sesuatu yang bisa jadi mainstream yang umumnya u ya kita mungkin tidak anti misalnya NO ya banyak salahnya Muhammadiyah banyak salahnya misalnya kamu kecewa terus melok kelompok ikhwanul muslimin atau melok kelompok FBI atau melok kelompok seng aneh-aneh mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal misalnya FBI dalam hal nahi mongkar mungkin kita simpati tapi mau seuripi organisasi kegiatannya nuduh itu lah kapan oleh mulang ikrok kapan oleh mulang kiro ah hati organisasi ya butoh TPK TPA butoh mulang ikrok butoh mulang kiro lakapan oleh istiho sana metinon tutuk tutuk misalnya ya kita simpati jujur saja dalam hal ini kita respek itu saja itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum kita tidak benci tidak kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemongkaran tapi disebutkan apa halnya jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NO langsung organisasi FB itu beda kalau sampai lintas begitu beda mungkin sampai kecewa dengan Kiai tapi disebutkan halnya mungkin Kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi orang-orang saat jam sengok kerja ini fatwa terus fatwa dari jam sengok sampai jam papan orang-orang gunta ganti aku pilih orang tamu ini gunta ganti ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu saya pilih sebagai Kiai saya sangat senang ditamu jam sengok sampai jam papan biar orang punya tradisi kerja saya tidak menganggur jagungnya senang saya tidak jahiliah tidak diturutkan apa jahiliah paham? ini tidak saya lajarnya pokoknya saya harus berlatih syukur kalau tidak syukur itu tadi sampai pengiran ngancam coba sampe pikir saja kalau tidak syukur dalam hidup berbangsa sekarang orang kewanganan paham Soekarnoisme padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan diturunkan karena kecewa Pak Harto diturunkan karena kecewa ya kita kecewa itu tidak ada selesainya sesuai seperti kecewa dengan Bapak kalau nanti kering ini ke Bapak orang milih Bapak saya mengganti dari orang awam saya Bapak merakyai saya Bapak dengan saya yang tidak dikagi dari yang nanti karena Bapak mengayai kepada saya kalau Bapak pengusahaku ya dikagak karena itu sebab itu pengiran mengancam akan menjadikan tidak pada ini tidak ada apa tidak saja itu saya tidak melakukan tidak melakukan meskipun mengenum saya itu penganut fanatik penganut fanatik faham isik faham isik itu faham senang pengiran oleh anak normally jadi budu ini harus mengumpulkan santri atau meng ayudasnya sepertinyanya yang sangat menjadi pengaruh dari segi mereka itu pengaruh kita kita harus melatih diri dengan su 바로 kita hanya bisa menikmati Allah karena menikmati santri atau pengaruh maka orang orang karena orang Islam yang anak-anak anak buahnya tidak ada yang digedek masyarakat itu digedek-gedek dari mereka bareng gede untuk mencelat kalau misalnya mereka santri bareng kodok gede ini dipengaruhi itu seperti ini kampanye P3, ini kampanye PKB atau walian, seperti ini PKB, santri ini akhirnya aduh fatwa, ini raman fakta atau raman takut yang malah dimenati lorak kalau misalnya aku santri, partainya aneh-aneh aneh-aneh, aneh-aneh, aneh-aneh aneh-aneh, aneh-aneh PDS mungkin ronok kaget, kok aneh partainya, kok damai apa ya apa-apa, atas nama kebangsaan apa-apa, tapi atas nama santri, kita gagal tapi tidak apa-apa, atas nama kebangsaan apa itu ada BKB, P3 PAN, PDIP ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap karena dalam faham isek dalam faham isek seksa terbesar bagi seorang mu'min itu an'an zi'a halawata munajati jadi pengiran, kita hadis an'an zi'a yantan jabut sopa ingsun Allah, halawata munajati ing manise munajat ning ingsun jadi abot-abot seksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat bapak pengiran sebab itu Rasulullah berkata berkata gajinya jelas tapi loyalitasnya tidak jelas seorang wanita mati masih saya masih wanita mati demi dosa ini di buju ayu, orang enak di buju ayu di buju ayu, orang enak di buju ayu karena bener pengiran di ancam diangkat terus terkungkung oleh siksaku sepertinya kalau saya tidak saya sering dilapuri di angkatan saya sepertinya tidak ada masalah tapi tidak ada masalah misalnya orang yang senang tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah masalah tidak ada 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 masalah selamat menikmati